Halo selamat pagi, pagi ini kita akan membeli makannya koi, makannya koi makannya budaya yaitu kutuk air ini adalah kolam budaya lele ya, lele yang kecil-kecil, ini adalah airnya dari ini, ini yang untuk membudidayakan kutuk air itu, itu, itu beberapa dialirkan ke beberapa kolam ini untuk membernahkan kutuk air, nah begini cara menangkap kutuk airnya diserok, keliling, 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 nah setelah ini diwadahin di ember putih itu, bentar ya, ini akan beri selesai, nanti kita lihat hasilnya nah, gitu kan biar ngumpul, kalau sudah ngumpul, lalu dituangkan ke ember nah, itu, ini kutuk airnya, ini pernah makannya kutuk air itu, sangat kecil-kecil, jadi sangat cocok buat makan bulu rayak koi, gitu jadi, untuk koi yang 2 hari, 3 hari dari netas ya, itu sudah bisa, kita kasihnya mulai dari hari pertama itu sudah dikasih, biar dia juga memperbanyak diri di tempat menetasan nah, begini packagingnya ya, siapkan plastik, ya tuh, nah ini nakarnya pakai gelas ya, dibersihkan dulu yang kotor-kotor jadi, dia hidup di air, makanya disiapkan dulu, dikasih air dulu plastiknya nah, itu, ya ini pakai gelas ya nakarnya, tuh, tuh, ini gelas, masukkan lagi gelas ini untuk 1 induk 1 hari, cuma butuh 15 untuk saya sih, mungkin yang teman-teman yang lain yang mau tipus banyak, bisa bisa dikasih 10 atau berapa, enggak masalah, karena ini pakan alami dan hidup di air jadi, enggak menyebabkan amonia di airnya, gitu oke, misal itu, itu apa, kalau misal telur ya, telur kalau enggak dihabiskan nanti kan bisa jadi amonia di situ nah, ini kan hidup, kalau enggak dimakan sehari ini kan bisa dimakan besok, gitu oke, ini tadi, gitu ya nah, itu, jadi kantong, udah beres, tinggal bawa pulang dan kasih makan ini, peternaknya oke, terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih